Kalau kedatangan pendatang baru itu si baby kecil itu menambah kekompakan keluarga juga pastinya. Benar, nah ternyata nih selain mereka ada Syarina Delon dan Syarifa Danis yang sekarang sedang menikmati peran mereka sebagai seorang ibu. Dan untuk mengembangkan kemampuan motorik anak mereka, dua ibu ini punya cara tersendiri. Kira-kira apa ya caranya? Ini dia. Semenjak memiliki buah hati, dua selebriti tanah air yakni Syarina Delon dan Syarifa Danis akan terhipnotis. Dengan kehadiran buah hati mereka, memiliki buah hati yang kini masing-masing telah gina berusia satu tahun. Lalu sudah sejauh mana ya perkembangan buah hati mereka? Jalan, joget. Bisa jalan, joget selalu ya. Terima telepon. Respon. Terus babai-babai. Ngobrol dengan bahasa bayinya dia lah. Manggil-manggil. Manggil, banggil. Bahkan daddy. Manggilnya dadah. 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 Bukan dadah, babai. Nah, beda-beda. Jadi kan mangelnya, raya mangelnya jadi gitu. Dadah. Sama dia selalu ngebangunin kita kalau pagi. Matahari itu sekarang baru bisa jalan. Dan lagi excited-excitednya sama jalan. Dan udah agak berlari gitu. Jadi dia sekarang perkembangannya tuh lagi lebih ke jalan, lari gitu ya. Terus kalau ngomong dia beberapa kata lah yang udah bisa ayah. Ibu belum. Baru ayah. Mungkin karena ibu, jadi harus susah. Ibunya galang sebenarnya. Kayaknya baik. Agar sang buah hati dapat tumbuh aktif sesuai perkembangan usianya, para orang tuh memang memiliki cara-cara tersendiri. Begitu pula dengan kedua ibu ini. Dan untuk melatih motorik anak-anak, bahkan Sarifa dan Syarena memiliki teknik masing-masing yang bisa diterapkan kepada buah hati mereka. Yang pasti kalau di rumah dia harus bermain, harus banyak keras, harus lari, harus jungkin balik. Terus radia lah. Terus radia. Dia sebenarnya suka mainan kita. Dia suka, dia lebih agak musik. Dia alat musiknya kayak synthesizer, organ, gitar. Ya, dia bakal suka apa-apa. Dia mulingnya gitu. Kalau mungkin melihat orang tuanya, megangnya mainan itu, yang dia agak itu mainan gitu. Dia jadi sukanya alat musik yang kita pegang. Sama-sama baru dikaruniai satu orang putra. Maka wajar saja jika Syarena dan Syarifa ingin totalitas mengurus buah hati mereka. Bahkan, mereka memutuskan untuk merawat dan menjaga jagoan mereka secara langsung tanpa bantuan jasa babysitter. Tak hanya lebih merasa nyaman, hal ini pun cukup ampu karena mampu membuat hubungan mereka dengan para buah hati semakin dekat. Paling bantuan, ya kalau untuk beres-beres jemaah ada mbak gitu. Cuman untuk mengurus mata hari, saya sendiri sama-sama. Kenapa? Masa dua tahun bayi itu kan katanya golden age-nya untuk manusia. Masa-sama ibu, masa-sama ibu. Masa-sama ibu, oke. Perkembangan dan pertubuhan manusia gitu. Kita pengennya, kami berdua pengennya tuh benar-benar memberikan dia yang maksimal gitu. Untuk di dua tahun pertama, ya kesananya juga pengen terus maksimal diusahaan se-bisa. Lebih tepatnya Syaren, Syaren itu mau ngurus anak sendiri. Sempat gue tawarin, mau diurus. Kan capek banget ya untuk ngurus anak. Butuh bantuan enggak, butuh mbak atau baby sitter enggak. Aku ngurus diri, aku harus kerasan diri sampai setahun. Mau dia jadi semua, dia awal. Padahal sih mau full sih. Cuman akhirnya pas udah setahun dia mau belajar jalan, terus mulai kerja juga mulai gak mungkin kan lagi kerja aku tinggalin dia sendiri gitu. Yaudah, jadinya akhirnya nyerah juga. Agak paksaan suami sih. Biar kamu gak ribet. Kasian kan soal kan, kalau misalnya capek, stres, pikiran kan. Aku gak mau juga kayak gitu. Jadi tetap butuh bantuan deh. Akhirnya dia mau. Melihat kedua ibu ini excited mengurus dan merawat buah hati mereka, lalu apakah Syarina dan Sarifa berencana untuk menambah momongan dalam waktu dekat? Sementara, anak tunggal dulu ya rencananya. Kenapa? Ya, sepertinya ada beberapa orang yang membuat motherhood terlihat mudah ya. Tapi kalau aku bilang, enggak. Profesi paling, kayak ngantuk. Profesi paling berat di dunia adalah menjadi seorang ibu ya. Kayak nyawa dia, kesehatan dia, semua tuh kayak di tangan kita. Dan memang melelahkan banget. Tapi, lelah-lelah enjoyable ya. Aku gak mungkin menukar itu sama orang lain juga sih. Kita sih ada rencana, tapi maksudnya diserahkan sama Allah Tia Pahampuasa juga aja. Maksudnya gak mahan, gak. Tapi pengen juga gitu. Ya, ya intinya sedikasinya aja. Tapi tetap kita nunggu sampai umur matahari genap dua tahun. Karena kan dua tahun kan asli eksklusif. Seru ya mendengar cerita kedua ibu ini yang sangat menikmati perannya sebagai seorang ibu dan total dalam mengurus buah hati mereka. Nah, Sar, ini memang faktanya nih ya, berdasarkan riset dari Australia, itu berenang tuh sangat baik sekali untuk anak nih, good people. Karena otomatis dia kan melatih perkembangan secara motorik kan. Jadi itu mempercepat juga perkembangan kognitif dan juga fisik anak. Dan juga itu memperkuat tulang-tulang anak, good people. Jadi yang punya anak langsung nih diajarin berenang ya. Yes, benar.